Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan fakta hunter dimanapun anda berada Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production Di video kali ini kita akan membahas Mengenai peningkatan kualitas layanan dan sarana Bagi para pejalan kaki di kota Jakarta Mari kita simak bersama Sejak masa kemerdekaan hingga sekitar tahun 2000 ke atas Kota Jakarta masih sangat kurang dalam memperhatikan Hak-hak dan kenyamanan bagi pejalan kaki Apalagi ditambah dengan masalah kemacetan Yang sepertinya tidak pernah teratasi Membuat pemerintah selalu fokus pada Pembangunan jalan-jalan yang lebar Namun, dibalik itu semua Kenyamanan pejalan kaki Malah dikesampingkan Fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh Kota besar dan maju Seperti trotoar yang lebar Taman-taman yang asri Lampu dan penerangan yang memadai Serta transportasi publik yang layak Masih sulit ditemui di kota Jakarta Pada beberapa tahun yang lalu Masalah ini juga yang menjadi faktor penyebab kemacetan Karena orang-orang merasa lebih nyaman untuk menggunakan kendaraan pribadi Namun, semua itu sudah berubah ketika kita melihat kondisi kota Jakarta saat ini Ya, walaupun belum mencapai tahap pemerataan yang maksimal seperti kota maju lainnya Setidaknya, kita sudah dalam proses untuk mengejar ketertinggalan dari kota-kota maju tersebut Jika Anda belum tahu Saat ini, Jakarta sudah memiliki banyak layanan dan fasilitas yang nyaman bagi pejalan kaki Seperti trotoar yang lebar Serta taman-taman hijau yang asri Membuat masyarakat Jakarta Merasa lebih leluasa untuk berjalan kaki menyusuri sudut-sudut kota Jakarta Selain itu, adanya fasilitas yang layak bagi pejalan kaki Membuat suasana kota Jakarta terasa lebih bersih dan tertata rapi Sebenarnya, hampir semua kota maju dunia sudah menerapkan hal ini melalui perencanaan yang matang Mereka meyakini bahwa indikator yang menjadikan suatu kota itu indah atau tidak Bukanlah dari lebarnya jalanan atau banyaknya kendaraan yang melintas Melainkan, bagaimana kota itu melayani para pejalan kakinya Kemudian, kota Jakarta yang dahulunya tidak peduli dengan pentingnya transportasi publik bagi masyarakat umum Sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa Sejak tersedianya berbagai macam jaringan transportasi Seperti MRT, LRT, dan Bus Transjakarta Banyak masyarakat yang sudah beralih dan meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi Hal ini tentunya memiliki banyak manfaat bagi kota Jakarta Seperti berkurangnya tingkat polusi dan kemacetan Suasana kota Jakarta yang awalnya terasa semraut Sekarang menjadi terasa indah dan modern Ada satu pepatah yang sangat bagus tentang arti negara maju oleh mantan wali kota Bogota Yaitu Gustavo Petro Dia pernah berkata Bahwa negara yang maju bukanlah negara di mana warga miskinnya memiliki mobil Melainkan, negara yang maju adalah negara di mana warga kayanya menggunakan transportasi publik Luar biasa ya Itulah liputan singkat mengenai perkembangan layanan dan fasilitas pejalan kaki di kota Jakarta dari Fakta Kami mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih besar ke depannya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya